Intro Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Benediktus Abbas Mengawali hari yang baru ini kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kebahagiaan sejati Engkau sudah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi Guru Gemilang dalam pengabdian kepadamu Semoga kami mencintai Engkau, melebihi segalanya, dan menempuh jalan hukumu dengan sepenuh hati Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Rauh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama diambil dari bacaan Injil hari ini Yaitu Injil Matius Fasal 10 Ayat 24 sampai 33 Tuhan Sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius Pada waktu itu Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya Seorang murid tidak melebihi gurunya Dan seorang hamba tidak melebihi tuannya Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya Jika tuan rumah disebut bersebul, apalagi seisi rumahnya Jadi janganlah kalian takut pada mereka yang memusuhimu Karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka Dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui Apa yang ketakan terpadamu dalam gelap Katakanlah itu dalam terang Dan apa yang dipisihkan ke telingamu Beritakanlah dari atas atap rumah Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan Baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka Bukankah burung pipi dijual seduit dua ekor Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak bapamu Dan kalian rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung Sebab itu janganlah kalian takut Karena kalian lebih berharga Daripada banyak burung pipit Barang siapa mengakui aku di depan manusia Dia akan kuakui juga di depan bapakku yang di surga Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Dia akan ku sangkal di hadapan bapakku yang di surga Demikianlah Injil Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Bacaan Injil hari ini Tampak sangat menghibur kita Karena menceritakan bahwa Yesus mempersiapkan kita Untuk hidup sebagai murid-muridnya Kita tidak memiliki alasan untuk merasa takut Juga kepada mereka Yang tidak mau menerima pesan kasihnya Panggilan Yesus memuat pesan sederhana Yakni kesediaan untuk mewartakan kasih Allah Yang telah kita terima Untuk kemudian dibagikan kepada orang lain Tanpa merasa takut Kasih yang telah kita terima Kita hanya boleh Takut pada siapa yang berkuasa Membunuh jiwa Bukan pada Pada siapa Atau apa yang dapat membunuh tubuh Pada saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Yesus tahu Bahwa ketakutan dapat menghalangi kita Menjadi murid Yesus yang sejati Rasa takut membuat kita Merasa kecil Ketakutan membuat kita Mengenggan Untuk mencintai Dan memaafkan orang lain Rasa takut pula Yang membuat kita Tak mau Membuka diri Terhadap Kasih Dan karunia Yang datang dari Allah Melalui manusia Karena itu Yesus ingin Membebaskan kita Dari rasa takut Dengan menyatakan Bahwa kita ini Sangat berharga Bukankah Burung pipit dijual Dua ekor seduit Namun Si ekor pun dari mereka Tidak akan jatuh Ke bumi Di luar Kehendak Bapak Jika Tuhan Memelihara Burung pipit Yang murah itu Apalagi Dengan manusia Yang adalah Anak-anaknya Yang jauh lebih berharga Daripada burung Yesus ingin Menunjukkan Betapa istimewa Penting Dan berharganya manusia Di mata Tuhan Karena itu Kita tak memiliki Alasan Untuk Merasa takut Jika kita Sungguh percaya Kepada Bapak Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Di zaman ini Kita Patu berbangga Karena terdaftar Dalam perguruan Yesus Namun Kemuritan Di dalam Yesus Lebih besar Lebih daripada Sekedar Bertahan Dalam kebanggaan Saat kita Menyebutnya Sebagai guru Maka Hidup kita pun Semestinya Menggambarkan Bahwa kita Terhubung Dengan guru Yang tepat Dia Tidak sekedar guru Dia adalah Tuhan Karena itulah Karena itulah Berguru Pada Yesus Tidak hanya Membuat kita Menjadi Bijaksana Dalam hidup Lebih dari itu Hidup kita Terjamin di bumi Pun di surga Itulah sebabnya Yesus Menghendaki Pengikutnya Agar Tidak Merasa khawatir Dan takut Di hadapan Yesus Kita lebih Berharga Dari banyak Burung pipit Menjadi Manusia Katolik Memberi kita Mertabat Yang besar Yang luar biasa Dan sungguh Luhur Para saudara Dan saudari Yang tukan Cintai Sebagai Murid-murid Yesus Yang hidup Disaman sekarang Hendaklah Sabda Tukan Yang kita Dengar bersama ini Sungguh Menjiwai Seluruh Kehidupan kita Sebagaimana Telah ditunjukkan Oleh Santo Pendidik Tuzabas Dalam Seluruh Hidupnya Ia mengabdi Tukan Dengan Sepenuh Hati Karena Ia tahu Bahwa Ia Sungguh Berharga Di hadapan Tuhan Maka Mari kita Pulang Kedalam Kehidupan Kita Dimana Tuhan Mengutus Kita Untuk Menjadi Murid-muridnya Semoga Kita Menjadi Murid-murid Yesus Sejati Yang Hidup Disaman Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Terima 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 Terima